Hai yang kalian tahu jepang itu enggak ada mobil jarang gitu ya kan Indonesia yo kalau semua kenalin Boyka selamat datang di channel gue Halo coi ya oke cuy gue udah di perkiri lagi tapi perkiranya udah sepi hahaha nah kesorean sih ya jadi ya udah pada balik lah ya jadi deh bentuk juga motornya asli sih bener dari jenis apa aja ada kecuali motor supra supra gua enggak temudah tadi kalau di Supra aku pengen gua video ini gitu kan tanda-tanda nggak ada ciklien Max PCX gitu ya adalah ya disini Supra dong yang kadang jirah bener dah habis jadi gue pengen cabut ya cabut ngikutin bapak-bapak itu gitu jadi pengen pulang sih pengen pulang lah kita lah coba jadi dari motor apa aja adalah disini ya yang fairing-fairing gitu ada jet explorer juga nih kakaknya cakep kakaknya aja ya Mari kakak kakaknya cakep nek-jetek 10r anjay nyampe gitu kakinya gokil ya kalau gua juga naik motor gembel kayak gini nek-jetek 10r anjir mantap ya balik bayar 500 yang katanya sih lima ratusin sekitar 75.000 75.000 cuy gokil eh untuk beberapa jam nek mana-mana sini oke siap sini mana gua gua dimana ke depan ya oke dari 500 yen cuy eh bayar 500 yen cuy jadinya Cih 500 yen sekitarnya 75.000 ya Aduh ya satu jutaan duitnya kembali dari mana hahaha Bapak suruh tukerin duit dulu juga ya kan mana nih gua gua gak bisa keluar dong nungguin dia mungkin bapaknya nungguin abang-abang depannya ini anjir tabung-abang depan pakai segala pakai di satu jutaan lagi lah ih lama abang-abang depannya kesel kesel sendiri gua Pak Ayo jalan ya jadi disini emang enggak apa enggak 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 ngepek CC cuy mau seseketnya kecil mau seseketnya ya tetap aja sama ya parkirannya disitu jadi kayak gitu cuy untuk apa untuk usaka motor so jadinya ya ada JDM juga waktu itu gua sempet denger kabarnya tapi ya enggak ke apa enggak kebeli tiketnya cuy segar harga 2.500 yen terus ada ya ke pokoknya karmic apa modelnya kayak gitu tapi modelnya kayak yang motor ini tapi isinya mobil semua cuy itu juga ada karmotoso karmotoso lagi karso ya kan jadinya kalau yang pas kartunya gua enggak enggak sempet ngambil jadinya enggak enggak sempet dapat tiketnya juga mahal juga tiketnya gila jadi apas motor gua datangin lah ya gue suka motor juga ya kan deh kalau mobil enggak terlalu kayak gitu cuy ya jadi misalkan ada JDM car meeting car meeting itu biasanya bayar cuy biasanya kalau misalkan kumpul di tempat sesuatu sesuatu tempat itu biasanya bayar sih kalau car meeting itu untuk biaya masuknya ada juga sih gratis tapi lo enggak tahu gua enggak tahu jadwalnya ya jadi kurang lebihnya kayak gitu cuy untuk apa namanya untuk ya anak-anak motor anak-anak motor apa pecinta motor pecinta motor Jepang lah cuy lah istilahnya ya lumayan ramai juga lah ya kalau ada event tertentu jadinya kalau misalnya nggak ada event ya udah sepi motornya mumpulnya di sebuah event-event itu tertentu itu sering gua bilang nggak juga ampah orang gitu dari manusianya dari klub mobilnya dari klub motornya kalau sepedanya event event tertentu gitu cuy event ibunya juga semuanya ya kayak gitu cuy jadinya rata-rata kau sakit gua telat juga ini ada kau sakit kopi kubik meeting jadinya anak-anak kau sakitnya gua waktu itu telat sih nggak bisa kena jalan-jalan sama Mama Yuki waktu itu hari Minggu tepatnya ya jadi gue kelewatan sih untuk kau sakit kopi berik meetingnya ya kemana ngambil kemana ngambil urus ya udah aku jadi klub dia Oh ya gua kambil ke kanan ya kau tunel gua jadi gua ngambil ke kanan cuy bapak-bapak yang tadi ngambil ke kira semuanya ya gua ke tunelnya jadi gua ngikutin ZX10R nih 14 ya jadi ke kira ada ke kanan cuy ya jadi gua ke kanan ke kanan ke apa ke tonelnya ya gokil ya ZX10R tapi yang jadul ya biasanya mereka dari jauh-jauh gitu misalkan dari dari mana aja jauh dia atau antusias datang cuy gokil asli kalau ada meeting-meeting gitu masalahnya meeting-meeting itu jadwalnya gua enggak tahu cuy kalau jadwal gua paham sih gua pengen banget ya kan asal jangan hari Minggu lah ya pas lagi nggak kerja hari Minggu gitu ya kan nyeselnya gua pas ke fabric meeting itu hari Minggu anjir hari Minggu coba hari Sabtu jadi kan di Jepang juga yang suka-suka motor itu karena hobi ya bukan karena kebutuhan ya kan karena kebutuhan untuk kerja gitu kalau di negara kita ya kan negara kita kan ya kebutuhan untuk kerja untuk transportasi gitu kalau di sini kan untuk hobi biasanya yang bener-bener udah hobi naik motor ya beli motor ya karena disini juga kerja pakai mobil juga santai aja akan pakai mobil pakai kereta juga enak si motor juga kan beda C lagi enggak kayak sama si mobil akan sama juga ya di Indonesia juga gitu ya si motor masih me itu beda ya ya karena ya biaya si motor juga balik lagi mahal suyokan biasi motor aja 14 juta ya 15 juta si motornya doang ya kan belum beli motornya mendingan beli mobil akan mendingan naik mobil kalau menurutku sih kayak gitu sih jarangnya naik motor tapi ya yang naik mobilnya lumayan banyak cuy eh enggak kelihatan enggak kelihatan aja macetnya akan padahal mah macet sih kalau hari-hari biasa ya kan lu kelihatannya gua pas jalan enggak macet Bang enggak macet Bang gua kalau macet biasanya malas ya malas nge-record yeh biasanya gue slip-slip gitu kalau selesai itu kan dilarang di sini cuy selesai di tengah itu cukup 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 itu saat-saat itu biasanya dilarang sih yang kalian tahu Jepang itu enggak ada mobil jarang gitu ya kan enggak sih salah itu Jepang banyak mobilnya sih ya hampir satu rumah punya satu mobil kok ya kakak ya apalagi di desa satu rumah bisa dua mobilan lah kalau motornya enggak enggak banyak kebalikannya motornya enggak banyak sih mobil yang banyak ya kalau di Jepang menuju kalau lagi misalkan spot-spot macetnya macet banget tuh asli sampai berkilometer macetnya cuy ini aja lagi sepi gitu ya kan hari-hari biasa coba hari-hari kerja ya kan macet cuy macet sama macet tapi kan kalau disana kan macet-nya kan nggak beraturan kan ya kan merek apa enggak enggak mau sabar ya kan kalau disini kan macet bener-bener sabar sih bener-bener nunggu di belakang rata-rata enggak semuanya ya ada yang ya ada yang bandel cerit-cerit gitu ya kan tapi rata-rata nungguin di belakang sih jadi macetnya tetap jalan cuy kalau disana kan dua jalur jadi tiga jalur ya tambah nggak bisa jalan lah hahaha dua jalur jadi tiga jalur gimana ya kan gue bingung tuh kayak gitu kadang-kadang dua jalur jadi empat jalur jalan ya tambah macet kalau disini kan nunggu menurut sampai sampai 10 km nunggu bener nunggu berhentai mereka nunggunya padahal mah pusing sih bener ujukan pas balik aja jauh-jauh dari jauh-jauh itu dari misalkan dari Kyoto dari mana naik mobil waktu dulu di genba kalau pas gue nyetir pulang gua udah kesel gue ciasa kalau macet akan ya bener sih enakan sih enakan naik kereta sih ya daripada kalau naik mobil sih kalau misalkan gak mau macet ya naik kereta santai bisa tidur ya kan kalau naik mobil mah macet ya kalau di Jepang ya ya kalau naik motor musim salju nggak bisa tuh makanya mereka beli mobil sih beli mobil-mobil kayak gitu juga seharganya murahan mobil sih daripada motor misalkan motor PCX disini 22 juta gitu ya kan bisa beli mobil tuh satu moto mobil-mobil kekar-kekar kayak gini ya kan mobil-mobil tipis-tipis kayak gitu mobil-mobil kecil bisa bekas-bekasnya seharga motor sama ya nggak beda-beda jauh 30 juta gitu bisa kebeli mobil cuy satu mobil bekas kekat-kekat kekar-kekar gitu ya kan mobil keke gitu ya kan kebeli cuy jadi ya jadi ya mendingan beli mobil lah ya nggak kepanasan juga kalau menurut pandangan gua ya kalau naik kereta juga enak sih sebenernya sih naik kereta tapi ya gitu Cik kalau misalkan ke posok kedalamnya posoknya gitu agak susah harus jalan kaki lagi jauh gitu kalau naik mobil kan langsung bisa ke dekat parkirannya gitu Cik nggak jauh-jauh banget lah ya ada juga sih yang kaitan yang dekat gitu misalkan kayak kaki atau arah siamata gimana gimana tempat spot 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 apa namanya spot spot rekreasi gitu ya dekat ya kan Aduh bapak-bapak itu sampai situ catu tahu gitu gue ngikutin aja ya tahu gitu gua ikutin bapak-bapak yang tadi tuh bisa-bisah dia yang jatik 10R di situ ya ternyata makhluk nggak tahu jalan ternyata belok kiri lebih cepet tadi ya mantap lanjut ya tadi apa spot spot naik kereta ya misalkan lu ke desa ya kan ke desa misalkan bahwa pengen spot yang di desa ya susah cuy kalau misalkan naik kereta doang sih harus apa namanya harus 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 apa namanya harus jalan kaki dulu ya kan ke beberapa jalan kaki dulu gitu-gitu jadinya kalau jalan kaki itu susah lebih lebih bagus naik mobil sih kayak gitu cuy oke cuy gue lagi naik di atas nih pengen menuju ke arah pulang ya kan kayak gitu cuy ya semoga bisa dimengerti cuy ya agak ya agak melenceng dari hit awalnya wang-awel lagi dari apa dari parkiran jadi kemana-mana ya hehehe awal dari pakiran jadi kemana-mana ya